Halo guys, video kali ini gue retake ya, jadi kemarin sebetulnya beberapa hari lalu gue dapet klien di BSD ya dan kemarin waktu nginep di Kebon Jeruk ya mungkin lo tau dari story gue di IG, gue dari Kebon Jeruk langsung tembak ke BSD pulang dari dari mana? dari si persamaan kopi langsung ke BSD nah gue bikin video disitu terus gue bikin vlog buat sharing ke temen-temen gimana proses memulai membangun fondasi di proyek baru ini tapi ternyata videonya gak ada suaranya gitu soundnya jadi gue lepas karena gue shootingnya di mobil jadi gue lepas mikrofonnya dan ternyata hasilnya malah gak ada suara gitu jadi pagi ini hari ini gue remake ya apa retake ya retake video ulang jadi ya udah oke waktu gue dapet klien baru ini beberapa waktu lalu bukan beberapa waktu lalu beberapa bulan yang lalu jadi sebelum bulan puasa kan gue lagi sibuk-sibuknya di persamaan kopi dan mereka ini berdua temenan mereka mau bikin kedai kopi perserta workshop juga dan ya mereka tanya-tanya soal kalau gue yang handle gimana gue bilang gue lagi sibuk gitu di momen sekarang gitu karena gue lagi ngerjain di persamaan kopi sama kemungkinan setelah lebaran Semarang gitu dan ternyata ya oke mereka mau nunggu gitu ya kira-kira gue bilang nunggu update gue nih di 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 persamaan kopi selesainya apakah gue on time ataupun manjang gitu atau delay jadi akhirnya akhirnya ya udah ternyata gue on time ya delay 10 hari sih which is gue habis habis sebelum lebaran udah selesai jadi si mereka mau nunggu dan setelah lebaran kalau lebaran mereka mau ngeliat gitu Iron sekarang jadi kucing rumahan dia oke jadi si dari persamaan kopi lanjut ke selesai ternyata gue delay hari 10 hari di di persamaan kopi dan ya udah akhirnya gue kabarin ternyata right sampai mana tadi sorry aku potong nah jadi dari mereka mau nunggu nunggu gue selesai di persamaan kopi tapi kan gue ada klien di Semarang ya jadi di Semarang gue emm apa Semarang ternyata pas gue liat jadwalnya mereka mau ada wedding dulu di bulan Juni Juli kayaknya gue baru develop di Semarang nah jadi emm disana berarti gue ada kosong bulan Mei pertengahan Mei sampai ke Juli akhir Juli eh akhir Juni jadi kayaknya cukup deh buat ngerjain BSD nah gue coba survey dulu ternyata mereka deal sama penawaran gue dan akhirnya gue berangkat survey ya kemarin nah kalau gue survey mungkin temen-temen akan ngalamin juga punya klien ataupun kalian juga kontraktor ataupun apa nah biasanya yang gue bawa kalau survey itu pertama digital jadi gue buat ini meteran digital meteran apa yang namanya ya eh ya dibilangnya sih ini ya buat ngukur meteran ini meteran ya gitu buat ngukur tapi ini versi digitalnya kalau gue bawa dua-duanya manual sama digital jadi gue tinggal tembak aja dapet dapet ukur sama kalau yang manual gue butuh buat kayak ada beberapa hal yang susah atau yang di outdoor karena kalau pakai digital meteran ini di outdoor kalau penuh dengan cahaya agak nggak kelihatan gitu bahkan nggak apa nggak kelihatan gitu titiknya jadi gue pakai manual untuk beberapa ukur nah singkat cerita gue udah punya datanya jadi tujuan gue ngambil data itu tujuan gue untuk survey itu ngambil data gue ukur semua bidang yang ada dalam scoop pekerjaannya dari sini gue udah ukur-ukur semuanya nah lalu gue bawa pulang gue bawa pulang nah terus gue breakdown kira-kira apa ya yang perlu dikerjakan dari dari si data ini kan gue ada beberapa ambil apa namanya footage gitu di beberapa sudut beberapa angle kira-kira apa yang bisa dikerjakan apa yang perlu dibongkar apa yang item pekerjaannya gue breakdown akhirnya gue susun dalam bentuk nanti sketchup atau draft kasar ya di laptop jadi dari sini masuk ke 3D sketchup bukan 3D yang gambar-gambar arsitektur bukan tapi gue lebih ke supaya perspektifnya enak gitu ngatur pake 3D gue tidak dalam paket penawaran gue gue tidak mengerjakan 3D gambar tapi kalau bisa mau pun bisa tentu ada range harga yang berbeda ya udah dari sini gue akan pilih ke sini nanti keluar RAB gitu kurang lebih nah kira-kira teman-teman kalau lagi mulai sesuatu project baru atau punya kalian sendiri punya kedai kopi sendiri perlu detail di tahap ini jadi tahap ini tuh perlu detail sedetail mungkin tapi kadang-kadang gue pun juga gak bisa sedetail banget gitu karena contohnya di persamaan kopi pun banyak beberapa perintilan yang gak kebayang gak kepikiran di awal ya jadi sesempurna kalian membangun sebuah konsep untuk detail pasti ada hal yang kelewat itu kayaknya gak bisa dihindari ya di level profesional pun ya teman gue blog studio Willy juga mengalami hal yang sama gitu kadang-kadang ketika udah di lapangan tuh kadang-kadang ada aja yang kelewat gitu tapi sebaiknya hal major hal yang prinsip udah sedetail mungkin dibahas di perencanaan ini di tahap awal ini jadi gue akan menyusun sebuah konsep kedai kopinya seperti apa dari lihat situ gue datang kesana lihat bentuknya lihat material yang ada disitu kira-kira seperti apa jadinya dan material kayu kah clean kah homi kah apa yang akan gue buat gue akan buat draftnya gitu ya akan gue kasih penawaran ke klien dan gue punya waktu cuma 7 hari harus eksekusi karena target mereka bulan Juli awal udah opening jadi luar biasa ya luar biasa ya jadi ya udah gue rasa gitu dulu di video pertama ini ya tahap awal semoga temen-temen bisa bisa relate sama apa yang gue kerjakan dan nanti gue coba combine sama footage-footage yang gue ambil di lokasi biar temen-temen bisa relate gitu apa sebenernya apa sih gitu tahap awal tuh ngapain aja gitu dan gimana kira-kira di bisnis kopi ini menarik atau udah jenuh menurut kalian tolong coba kasih opini nya di kolom komentar biar kita bedah sama-sama kita diskusi sama-sama dan gitu aja ya gue rasa ya sampai ketemu di video selanjutnya bye